Hai ucapan selamat datang kita kepada bulan promotor ini kalau kita melihat penjelasannya kita mengatakan markabat itu artinya kita menyambut bulan susi ramadhan dengan penuh kegembiraan dengan penuh kebahagiaan dan kita menjadikan membuka kami kita ini seluas-luasnya menyambut untuk dapatnya bulan susi ramadhan dan memperserahkan kepada bulan ramadhan untuk melakukan apapun yang terbaik saya yakin dan percaya bahwa ketika kita tahun lalu berada pada akhir ramadhan doa yang kita sampaikan kepada Allah minta supaya umur kita dipanjarkan supaya kita mulai jalan bulan ramadhan tahun ini bahkan ketika bulan rajas kemarin itu kita sudah berdoa kepada Allah Allahumma bariklana dirajat awal syaban wabal ikna Allah itu kita minta kepada Allah supaya umur kita dipanjarkan itu bukan hari-hari ramadhan yang terlalu tapi sejak masuk raja syakpan sampai akhir syakpan kita berdoa kepada Allah supaya umur kita dipanjarkan kepada Allah kita bertemu dengan bulan susi ramadhan dan Allah sudah menandakan umur kita bertemu dengan bulan ramadhan sehingga kita bersyukur kepada Allah kenapa bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena bulan susi ramadhan datang bersamaan dengan berkah dan rahmat dari Allah yang luar biasa bertemu di mana-mana bulan ramadhan ini memang amat sangat kita bentukkan kenapa karena bulan ramadhan itu adalah bulan penghabis dosa-dosa dan ada dosa yang kita lakukan tidak sengaja dan ada dosa yang kita lakukan tidak sengaja yang jelas yang jelas bangku selama kita masih berstatus sebagai manusia biasa maka kita pasti tidak pernah akan cukup dari kesalahan, kekilatan, dan dosa bulan ramadhan datang membakar kamis dosa-dosa kita tapi apakah semua orang yang ada di dalam bulan susi ramadhan ini dosa-dosa dihampuskan oleh Allah, dihampuskan oleh Allah, dimakan oleh Allah jawabannya itu tergantung kepada kita masing-masing kalau kita berkuasa di bulan suci ramadhan karena landas ini iman dan tidak ada dikuasa tentu kecuali hanya mengharapkan rita Allah maka ilah yang akan mengetatkan keuntungan dosa-dosa dari Allah maka ilah yang berkuasa karena iman dan pengguna waktu karena hari maka dosa-dosanya yang dilahirkan dihampuskan dihampuskan oleh Allah sebahagia oleh karena itu mulai malam ini kita berkuasa kepada Allah supaya kita diberikan kekuasaan iman oleh Allah kita diberikan kekuasaan fisik oleh Allah sehingga kita dikembangkan oleh Allah untuk menghampuskan kuasa Allah kemudian yang kedua yang akan mengetatkan perhampuskan dosa dari Allah supaya dan kuasa Allah adalah orang yang mendirikan malam-malam Allah baik dengan solat sunnah darah mempunyai mempunyai kekuasaan untuk menghampuskan dan sebagainya sebutkan juga dalam kekenangan haris-haris nanti maklumat dan iman dan wakti sahabat sebuah siapa yang mengerikan malam-malam maram-malam karena ini kita mengharapkan Allah berusaha yang lalu mudah dan kuasa berusaha tadi ada dari ketua tanggir atau rewan jemaah dan mengharapkan kekuasaan yang hanya malam-malam pertama saya lalu melancarkan kita sampai malam terakhir kita ramai kekuasaan kita ada pemandangan yang sedikit berbeda di kota dengan di desa saya pernah 2 tahun bertugas berdakwah di daerah itu kalau semangat yang masih penuh di daerah tapi kalau di Makassar itu rata-rata pemurus masjid kalau malah semua pemurus masjid berpikir bagaimana supaya masjid ini berdua karena tidak berdua malam kedua masih berpikir pemurus masjid untuk memperluas masjid sampai malam masjid begitu sudah mulai masih berdakaran pemurus masjid ini mengurutkan kenapa karena masjid besar sendiri kenapa terkurang di teman itu kemanjangan di teman kami mengalakan datang dari masjid ke masjid bahkan masjid kalau sudah ke atas itu tapi kita bisa di teman rata tapi kalau di sini kita tidak 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 berpuasa tidak tidak berpuasa dengan baik yang pertama yang pertama dosa dihapuskan 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 keluarga dan ini adalah kemudian yang spesifik yang spesifik yang spesial di bulan suci ramadhan itu adalah doa doa kita dijabah oleh Allah saya ulang doa doa kita dijabah oleh suci ramadhan ini makanya manfaatkan bulan ramadhan ini jangan lewatkan malamnya jangan lewatkan hari-hari ramadhan kita tanpa permintaan permintaan khusus permintaan permintaan terbaik kita kepada Allah dalam sebuah keperangan hadir yang diberiakan oleh 5 Rasulullah bersabda ini waktu yang luar biasa dimana kita dijabah oleh Allah yaitu pada saat kita berbuka puasa jadi kalau kita berbuka puasa Bapak Ibu itu waktunya tidak terlalu banyak usahakan pada saat kita sudah menentu air perkuaman di situ untuk atas kita kepada Allah oleh karena itu Bapak Ibu kepada para kebunus masjid itu mohon kalau sudah azan orang ini baru berbuka saat kami kasih di kemudian baru omat untuk menunaikan sholat matri kenapa? di situ waktu kita bisa banyak berdua 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 ada dua waktu mustahil pertama bagi orang yang berkuasa pada saat dia berbuka karena nanti doanya hujabah yang dua itu juga waktu hujabah kenapa? karena antara azan dan hikoman antara azan dan hikoman itu jangan biarkan waktu itu berlaku berjumah begitu saja tanpa kita berkelak kepada Allah karena waktu ini hujabah sekali doa kita jadi terdapat di sisi dua waktu hujabah itu tidak selesai sama kalau dari Jum'at hari Jum'at itu pada saat hati duduk antara putbah pertama dan putbah kedua di situ dua juga waktu mustahil pertama antara putbah pertama putbah kedua itu dijaga dua kemudian yang kedua antara azan dan hikoman jadi tidak ada waksa buat suatu itu kenapa? kalau tidak sedikit tempat kalau tidak disidak terlalu banyak satu karena kalau terlalu banyak di sini tidak satu saya tidak minta betul-betul hati ini hati ini betul-betul menghadap kepada Allah betul-betul konek dengan orang-orang orang-orang lalu kita meminta permintaan spesial kita kepada Allah kalau itu umar itu ketika dia berbuka yang banyak diminta kepada Allah karena dia berdoa untuk dirinya untuk istrinya dan anak-anak dia berdoakan keluarganya saat berbuka dan memang saat ini Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh jadi oleh jadinya daripada kita banyak orang tua kalau dia untuk mendiri putra-putrinya mendampiri putra-putrinya maka yang akan mendampiri dia dan mendiri dia adalah alat teknologi kemudian kemudian terima kasih waktunya disitu jadi mulai kita berkuasa ketika sudah diinsat sampai kita terbuka waktunya semua rujia setidak dan juga sejujurnya manfaatkan kemudian yang kita berdoa kepada Allah kita ingatkan oleh Allah selalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa terbaik kita yang terakhir yang ingin saya sampaikan waktu bulan Ramadhan pahala kita dilipat dendakan oleh Allah ibadah sunah yang kita lakukan di bulan Ramadhan sama pahalanya wajib yang kita lakukan di bulan 7 Ramadhan dimana diolaknya yang terakhir ibadah wajib yang kita lakukan di bulan 7 Ramadhan itu dilipat dendakan pahalanya oleh Allah sampai 70 kali lima dan ada hal yang istimewa dalam bulan suci Ramadhan terkait dengan persoalan wakala yang itu ada satu malam yaitu malam kemuliaan atau Laila Tulfadar dimana Laila Tulfadar ini digambarkan oleh Allah dalam hal Al-Quran saya yaitu menjelaskan lebih 100 dari 1000 bulan kalau kita potensi ketakutan lebih 83 tahun ke 4 bulan jadi kalau kita melakukan ibadah pada malam hari itu nilai yang lebih bagus dari 83 tahun ke 4 bulan ada juga untuk kita yang menyampaikan disama nilai pahalanya kalau kita beribadah 83 tahun ke 4 bulan kalau lagi kita bersedekat berarti sama kalau kita bersedekat selama 83 tahun ke 4 bulan kita selat sunnah maka zaman kalau kita selat sunnah 83 tahun ke 4 bulan apapun yang kita lakukan pada malam hari itu ibadah Allah yang kita persempatkan kepada Allah pada malam hari itu maka Allah akan memberikan pahala dari 8 bulan 83 tahun ke 4 bulan kapan selat sunnah ini datang kalau kita selat sunnah dari malam pertama sampai malam terakhir kita beribadah saja kepada Allah pasti datang jangan silahkan tipe 10 malam terakhir jangan sebetulnya datang sebetulnya 10 malam terakhir sebetulnya datang 10 malam terakhir makanya untuk mendapatkan dengan pahala keusahaan dari malam pertama ini kita sudah mencari melakukan perbaikan kebaikan kepada Allah sampai malam terakhir insya Allah pasti kita terkembangkan dengan dan pasti kita akan mendapatkan pahala lebih bagus dari 1000 bulan demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi dan menerima Allah memberikan kekuatan kekuatan kepada kita untuk mengoptimalkan seluruh timan yang kita di dalam perusahaan baik yang maupun yang serna bila dikotip bagi kita bersalah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum terima kasih